Fersa puluhan sopir truk di pelabuhan Bakahni kembali melakukan aksi protes. Pasalnya sudah 14 jam, mereka tertahan di pelabuhan dan tidak bisa melakukan bongkar muat barang. Sejak minggu malam hingga Senin siang puluhan truk belum juga bisa melakukan bongkar muat barang bawaan mereka. Para sopir mengaku pelayanan yang diberikan oleh pihak otoritas pelabuhan, BPTD dan ASDP terkesan berat sebelah karena lebih mengutamakan kepentingan kendaraan pribadi. Mereka pun merasa lelah dan merugi karena sudah 14 jam tertahan di pelabuhan. Padahal barang yang mereka bawa mayoritas buah dan sayur yang mudah rusak dan menyesu. Pemberlakuan tiba bongkar berangkat atau TBB telah diterapkan sejak 7 April 2024. Yang seharusnya kapal saat bersandar di pelabuhan Bakahni tidak mengangkut kendaraan baik pribadi maupun logistik. Namun sampai saat ini berdasarkan pantauan di lapangan, kapal masih mengangkut kendaraan di pelabuhan Bakahni Lampung Selatan Lampung. Terima kasih telah menonton. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.